Pemirsa PJ Bupati Kerinci, Asraf melakukan inspeksi mendadak terhadap kendaraan dinas yang digunakan oleh OPD. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kendaraan dinas tidak disalahgunakan terutama di tengah tahapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024. Penjabat Bupati Kerinci, Asraf baru-baru ini melakukan inspeksi mendadak terhadap kendaraan dinas yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten Kerinci. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya meningkatkan disiplin dalam penggunaan aset milik pemerintah daerah. Dalam pemeriksaan tersebut, PJ Bupati Asraf menemukan 12 kendaraan dinas yang belum memasang logo resmi pemerintah Kabupaten Kerinci. Selain itu beberapa kendaraan dinas juga kedapatan menggunakan plat nomor pribadi yang seharusnya dilarang karena kendaraan dinas wajib menggunakan plat merah sebagai tanda identitas resmi. PJ Bupati Asraf menjatakan pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kendaraan dinas tidak disalahgunakan, terutama di tengah persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah pilkada serentak pada 2024. Langsung melaksanakan pengecekan kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Kerinci yang dipakai oleh pejabat Kabupaten Kerinci yang belum menggunakan logo Pemkap Kerinci. Ada yang menggunakan tetapi pakai magnet yang bisa bongkar pasang. Kemudian ada yang tidak memasang dan paling banyak yang ditemukan ini yang bisa bongkar pasang. Kemudian juga ada beberapa kendaraan yang menggunakan plat hitam. Ini semuanya kita amankan di kurang 12 unit yang berada di halaman kantor Bupati Kerinci. PJ Bupati Asraf memberikan instruksi tegas kepada OPD yang bertanggung jawab untuk segera memasang logo dan mengembalikan plat nomor kendaraan dinas ke plat resmi. Ia juga mendekankan bahwa disiplin dalam administrasi aset daerah tidak hanya mencerminkan kebatuhan terhadap aturan, tetapi juga bertujuan untuk menjaga potensi penyalahgunaan aset daerah dalam kontestasi pemilu kada serentak tahun 2024. Kontributor BTV mulia dimelaporkan dari Kabupaten Kerinci.